Citra gue tuh langsung mulai Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya Kamu bertanya-tanya bareng Kak Ikono Maaf banget ya, bukan chapmec Oke, jadi nanti kita tanya-tanya nih seputar kehidupan Apa sih, ya pokoknya itulah ya Yang pokoknya di luar, di luar beasiswa, di luar kampus-kampus Dari tadi udah serius-seriusnya capek Waduh, iya betul Ntar tolong di edit gini Mengenal Kak Ikono lebih dalam Yang pertama Siap Ananda Labcom Kak, CEO itu apa ya? CEO itu CEO itu CEO itu saya gitu Enggak, apa Biar keren-kerenan aja, jaman sekarang Kalau CEO gitu Saya kalau direktur utama tuh kayak jadul gitu Oke, oh itu ini ya Kayak company-company seumur Kalau direktur utama CEO tuh kayak lebih Kalau CEO itu kayak lebih modern Iya, kayak mudah banget Wih, millennial Padahal sih yang nanya tuh Ngaku-ngaku saya CEO juga bisa gitu Jualan aja, bakso apa gitu CEO of bakso company gitu Jadi Ya itu CEO sih, aku nggak tahu Ngejawab apa nggak pertanyaannya CEO itu apa Ya nama lain dari direktur utama lah Direktur utama lah ya Actually gini, ini serius mode on Serut langsung Jadi gini guys Actually di Di Amerika sana Memang terminologi Direktur utama tuh sih gitu Kayak gitu Direktur itu justru kalau di Amerika gitu Kayak komisaris Entah kenapa di Indonesia Terjemahannya kok jadi begitu Direktur Jadi direktur Yang padahal kalau di sana CEO Kalau dia ngurusin operasiin Berarti chief operating officer COO Kalau dia yang urusan coding CTO gitu-gitu ya Kalau di kita direktur teknik Direktur operasional gitu Itu cuma bahasa Penyebutannya aja Tapi sama lah ya Terus, oh iya Gimana sih Kak Iko Rasanya gitu jadi CEO Apa gini Dulu tuh waktu kecil Sebenarnya cita-citanya apa Atau udah terbesit Mau jadi CEO Enggak Kan trennya beda ya Anak-anaknya sekarang nih Anak SMA nih Pendaftar-pendaftar Scoters ini Sudah pernah jadi CEO Itu yang maksudnya Kalau ditanya mau jadi apa tuh Pertama kuliah Ini banyak juga yang nanya nih Kak Iko Yang join di Scoters Itu anak-anak itu mau pada kuliah Jurusan apa sih gitu Oke Kita kayak Saya belum cek data Ada sih itu datanya Tapi di atas Pak Majority Itu bisnis Ya Nomor dua Baru komputer Komputer Science Itu dua itu dominan ya Yang lain tuh Cukup rata lah Desain lagi banyak Teknik tetap rame gitu-gitu ya Terus gue ngomong apa Ketiba-tiba gitu Oh iya Poinnya adalah Itu si anak SMA itu Kalau ditanya itu Cuman kenapa mau kuliah bisnis Karena saya mau jadi CEO Kak Dari perusahaan saya nanti kukil oleh SMA sekarang Coba itu Kak Naya Padahal Saya SMA dulu mikir apaan ya Jajan apa ya di kantin Jajan apa ya di kantin Cimol Jadi CEO tau-tau coba Gila ya anak-anak zaman now ya Jadi Visioner Jangan bayangin Saya dulu SMA kayak kalian kayak Apakah ikut dari SMA udah kayak gitu Enggak Waktu SMA saya Tetap main ya Main Jadi pengennya jadi ilmuwan Oh iya Gitu-gitu sih Sampai S1 masih tetap pengennya jadi ilmuwan Baru Umur 24an gitu lah Kayaknya ngerasa kayaknya Kayaknya justru Bisnis asik nih Oke bisnis asik nih Satu iya Yang kedua Kayaknya saya nggak cocok jadi ilmuwan Jangan dari muka gitu Padahal udah prof banget loh mukanya Bukan desain doang nih rektor Itu masalah passion ya Menemukan jati diri itu temen-temen itu juga penting ya Apa ya Jangan ngelawan kata hati sih Kayak Perlu ngelawan gitu Kayak emang gue ya udah gue tinggalkan ini Karir saya sebagai ilmuwan Kayaknya yang paling saya suka Saya pengen di masa depan Sepertinya adalah ya Punya usaha gitu Itu nggak ngejawab pertanyaannya by the way Rasanya jadi sih Oh gimana Iya Kalau Lagi bagus Perjualan Bahagia Saya juga bahagia Bonus turun Gaji lancar Gaji lancar Tapi selalu lancar loh Tiba-tiba bulannya Eh kok kita turun banget nih Peruginya gede Aduh langsung Stress Stress Jadi jam sedikit Wah keren ya CEO gitu lah Loh pikir Ini belum kepala Belum kepala empat kan ya pak Udah kepala empat belum sih Rasanya kayak kepala lima Rasanya kayak kepala lima Stressful temen-temen Stressful Tapi ya Mix of feeling Mix of feeling Ya kalau boleh saya bilang sih Ini Tujuh banding tiga lah Stressnya ada tiganya Tujuhnya sih lebih ke fun Seru Challenge Weh Kirain tujuhnya ya stress Hahaha Di depannya tuh ngomongin Iya Oke Jadi itu ya CEO tuh itu Kayaknya nih Ananda Labkom pengen jadi CEO mungkin nih Makanya Dia cari tau dulu CEO tuh apa Yang kedua Dari Albert Underscores Devinart Tanggapan dan respon Yang dapat diberikan Mengenai perkembangan Anak-anak Terutama remaja Weh Mohon maaf Ini Kak Ikono Bukan Kak Bukan gini Bukan Kak Gitu ya Ya nggak ya Ini orang tua loh Eh maaf Oh iya nih Maaf Kak Biar nggak serius-serius banget Serius banget ya Nanya ya Allah Iya gimana tuh Jadi Menurut pendapat saya Oh iya deh Hahaha Langsung jadi pakar anak Indonesia Anak-anak zaman sekarang Menurut saya Saya tuh justru Mengagumi anak zaman sekarang Beneran nggak bohong saya Jadi kalau Mungkin pandangan orang beda-beda ya Saya nggak Namanya juga selera dalam memandang Saya tahu ada gen X Atau yang senior Nanti Anak zaman sekarang nih Maunya yang Instant Mereka tuh Kayaknya Bisa jadi apapun Berani untuk keluar dari boundary boundary yang Dulu mungkin angkatan kita Enggak sangkatan dong Kak Tolong saya tidak sangkatan Semoga itu Kita Sangkatan saya atau Kak Naya gitu ya Seangkatan bapaknya aku Yang Kita kan mau ngapain itu ada boundarynya gitu loh Kayak nih Sekolah tuh Kamu sekolah yang bener Kuliah Terus kerja Pensiun segala macam Ya ada batasan lah ya Batasan segala Sekolah Gak apa Gak perlu sekolah gitu Tapi kan banyaknya anak yang gak sekolah Lalu jadi youtuber terkenal Betul Selebgram Selebgram Ya well kalau yang bawa konten yang negatif Saya tidak mendukung ya Segeralah bertobat Tolong hey Tapi kan banyak ya Yang Akhirnya inspiring dengan konten-konten yang positif Betul Ya gitu deh Saya jadi cukup kagum Justru malah sama anak zaman now yang Dia tuh kayak Bisa jadi apapun Mau jadi apapun tuh kayak Hebat gitu Mereka punya prinsip Itu ya Saya pikir ya Walaupun pasti Kalau dibilang kayak ada Apa ya Kekurangannya dibanding generasi sebelum ya Saya gak mengungkiri Masalah misalnya Dulu lebih sopan santun Lebih Misalnya kuat-kuat Kuat mental banget Oh ya bener kuat mental Sekarang kayak Di sini nih Langsung Baru kerja Dimarahin sekali aja langsung Saya risah Oh ya saya risah Ini kan sering denger ya omongan kayak gitu ya Iya Ya pasti ada faktor begitu-begitunya gitu ya Tapi buat saya itu ya Apa ya Toler-roper lagi Ya emang Jamannya kayak gini Saya malah menikmati bekerja sama Anak-anak yang generasi sekarang Seru aja sih Gitu gak tau kenapa Oke Tapi dulu Kak Iko tuh kuliahnya Sambil kerja gak sih Kan Kayaknya nih Kita denger-dengar cerita-cerita dari student-student kita nih Yang udah pada berangkat Ada yang sambil part-time Ya kan di Jepang apalagi itu Lagi banyak banget kan Dia malah kayak Membutuhkan SDM Jadi pada peluangnya juga besar disitu Nah dulu Kak Iko kan sempat di Jepang Di Singapur, di Jepang Itu pas kuliah sambil kerja juga gak? Ya saya kerja lebih ke Board Fund Oh Board Fund Mengisi waktu luang Mengisi waktu luang Mengisi waktu luang Ya nambah-nambah uang jajan Gitu-gitu sih ya Ya di Singapura tuh Saya pernah nambah-nambah uang jajan part-time Jaga lab komputer Waaay Bikin class recording Jadi dulu di jurusan saya tuh agak unik Apa namanya Kita tuh gak perlu datang kelas Gak ada absensi Gak ada class recording-nya gitu Itu saya nerekam Oh iya Iya Maksudnya dibayar ya 7 dolar per jam nerekam class recording-nya gitu Segala macam Saya dulu ambil part-time kayak gitu-gitu Tapi itu yang menarik Jadi Apa namanya Kita jadi punya pengalaman Kerja di negara orang Punya bos Orang asing pertama kali dalam hidup gitu Dan Dulu pernah pas Pas lagi Ramadan tuh Namanya ini ya Bangun sahur ngantuk gitu kan Pas ya Kedapetan kelas pagi Kelas recording Setengah 9 Setengah 9 waktu Singapura tuh kan Gira-gira setengah 8 di Indonesia Oke Gantuk lah ya Wajar ya temen-temen ya Wajar Gantuk Ustaz berusaha bangun gitu deh Kayaknya setengah 9 Kurang 5 lah Udah pasti telat lah Gagak pakai mandi Gagak pakai apa segala macam Jalan Recording-nya Kira-kira 15 menit lah lewat Oke Wah abis ya dimati-mati Sama atasan Kamu sekali lagi kayak gini Saya tecat Eh jadi pengalaman hidup Oke sih Jadi saya dorong banget ya temen-temen yang Kuriah dimanapun temen-temen Literally dimanapun Menurut saya gak seru sih Kalau kita kuliah doang Kuliah doang iya Gak asik Kerja lah Apain kayak jadi waiter Dan lain sebagainya Menurut saya itu buat nambah pengalaman Jadi yang ada Ini juga kan Survival Instinct Wah iya 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 Sampai pada titik yang temen-temen saya dulu Aktif part-timer Saya gak sampai segitunya Itu uang hidup bulanan tuh bisa di cover dari gaji part-timernya Jadi uang beasiswanya bisa ditabung Ya kalau dia punya beasiswafel ya Ini kebetulan gak beasiswafel ya Dia dapat kiriman dari orang tua Atau orang tuanya gak bener-bener gini Ya ampuh segitunya ya Berarti enak banget Asik-asik seru-seru Banyak cara Jadi buat sini yang anak SMA Kok takut keluar kurang biaya atau apa Wah pantai banyak banget luar sana lu Asik Malah ini peluangnya lebih besar lah Punya apa Part-partime kayak gitu Terus nanti ketemu sama orang Ini kan apa ya namanya Istilahnya tuh Internasional apa Exposure Kayak gitu-gitu Itu kan yang mahal kan Kalo kuliah-kuliah doang di Indonesia aja Gitu Oke selanjutnya Gyanina Fredika Kuliah sambil kerja di LUNEG Mungkin gak sih kak Susah dapet visa nya gak LUNEG 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 Oh LUNEG tuh luar negeri LUNEG 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 Kata dia Terus sekolah dulu Betul Wah keren-keren LUNEG Ya kan di Jerman Atau di Spanyol LUNEG Gitu Kuliah sambil kerja di luar negeri Mungkin gak sih kak Susah dapet visa nya ya Jadi kalo kita Kuliah Kalo kerjanya part-time Itu gak butuh kisah tambahan Kebanyakan ya Jadi Kita punya student Student space ya Misalnya kayak gitu ya Pisa student Itu biasanya Di kebanyakan negara Dibolehkan untuk kerja part-time Maksimal 20 jam per pekan Kayak gitu-gitu Jadi gak ada masalah sama sekali Gak perlu ngurus kisah tambahan Walaupun beda negara Beda aturan Tapi itu kayaknya majoritik Kayak gitu kok Punya aturan Oke jadi Gak ini ya Kecuali full time gitu kali ya Farm ada apa Bisa kerja dong Jadi lu full time kerja Oh iya iya Mau kuliah gimana nih Mau kuliah mau kerja nih Fokus dulu ya Fokus dulu ya Cari luar dulu ya Hehehe Hehehe Ada yang tersindir Nah ini tuh Sebenernya ada beasiswanya gak sih Kak buat yang pengen kuliah Tapi sambil kerja di luar negeri Ada beasiswanya gak Hmm Ya ada lah Maksudnya Ya dapet beasiswa terus kerja gitu Dapet beasiswa kan apa yang Dapet beasiswa ya Dapet beasiswa ya Ya ada lah ya Jadi secara aturan kebanyakan Dapet beasiswa max Jepang itu tetep boleh part-time Banyak yang melakukan itu Maksudnya kayak gila Dapet banyak banget itu Dapet soal max Jepang Kalo S1 Itu kira-kira kalo kita rupiahnya 13 juta rupiah Itu uber-luber Huber-luber Asli Tapi masih ada yang Ngambil part-time Buat saya kayak Itu nambah pengalaman Nambah pengalaman Atau memang head-down aja disana Wih kurang nih Iya nih kurang nih kurang Hehehe Karena terlalu head-down sih sih Jadi Ada sih Turki Turki tuh gak gak boleh part-time Oh gak boleh Penerima biasa semuanya Kalo gak salah gak boleh part-time Mana lagi ya Gapal sih Ada kok biasa yang pasang aturan Mitsuinya jerumpolin Kalo gak salah gak boleh part-time Oke Kan banyak banget nih Kita ngedenger ya Kabar-kabar burung Ya gak tau ya Kak Iko Sempet melihat berita Atau tidak Hehehe Jadi Paling baca Twitter Oh baca Twitter Banyak Twitter nih Jadi Di Indonesia Katanya Ya kan Ada resesi dan lain-lain Terus sehingga Ya susah lah cari kerja Banyak temen-temen juga yang Terkena dampaknya Nah Dari Fenomena tersebut Ada gak nih Diantara temen-temen yang berencana untuk Kuliah ke luar negeri Tapi Alibinya doang Kuliah ke luar negeri Tapi berencana kabur Buat Ada yang paling kenceng Cari jodoh Jawabnya Jadi mau kerja di luar Atau mau cari jodoh Tolong fokus dong Tolong Ada yang namanya Menyelam sambil Minum air Hahaha Jadi kalo bisa semuanya Dikerjain dan didapatkan Kenapa tidak gitu Abis kuliah Langsung kerja di sana Langsung dapat Gula di sana Gimana gak indah Bayangin dulu aja ya Kayaknya indah sih Tapi gak tau Coba ya komen Nanti kita ada Kelas khusus Mencari 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 Biro jodoh Mencari jodoh pekerja Sambil ya Sambil ya Nah Itu tuh kira-kira nih Dari Fenomena tersebut Aku kayak pengen Penasaran aja sih Ada gak sih beasiswa Yang kita dapat Terus Kita tuh pas udah selesai kuliahnya Bisa langsung kerja di negara itu Banyak Banyak Jadi malah banyak Kalo saya boleh bilang Karena Saya malah kalo Boleh saya balikin Biasiswa apa yang Gak boleh Tersus Kita harus langsung pulang Itu sebenernya lebih limiter Jadi secara jikuti Sepuluh aja Saya gak bisa LPDP Ini yang harus pulang ya LPDP Fulbright Chapening Australia Award ADB Scholarship ASEAN Developer Bank Stunet Tuhan lagi Sudah Udah Sudah Nggak tahu lagi Apa lagi Itu doang Yang diminta pulang Oke Oke Jadi Akhirnya banyak percepsi Seakan-akan kayak Kak, besok ya suruh pulang semua ya Red68 Nggak Lebih banyak yang ngebolehin ya cuman kalau boleh saya sebut beberapa deh tapi emang ini pilihan misalnya kalau mau ke UK contoh kan sepakat UK negara favorit ya gitu ya kak aku maunya kuliah ke UK beasiswa full S2 tapi maunya menetap disana nggak pulang apa ya kak beasiswanya nggak ada ya Caveney sama LPDP doang pilihannya dan dua-duanya harus pulang kayak gitu Amerika LPDP atau Fulbright dua-duanya harus pulang jadi akhirnya pilihan untuk kita kuliah apa kuliah disana bisa lanjut itu negara-negaranya lebih terbatas contoh ya Korea itu banyak yang nggak pulang itu dan nggak boleh nggak pulang BKS nggak masalah ya beasiswa kampus boleh nggak pulang Max Jepang tuh boleh nggak pulang Erasmus Mundus boleh nggak pulang atau Amerika itu juga sebenarnya bisa tapi beasiswa dari kampus asistensif ya buat kebanyakan sih buat doktoral doktoral sekolarsip asistensif ya jadi itu boleh nggak pulang jadi sebenarnya banyak tapi mungkin nama beasiswanya tuh bukan yang terkenal banget lah ya kayak gitu jadi sangat mungkin itu yang pertama tuh ya pendapat saya yang kedua menurut saya teman-teman perlu juga explore potensi membeasiswanya selalu selalu ngajak hitung-hitungan ya ini opsi yang sangat menarik nih ini justru malah quote-unquote ini strategi alibi bahasa tadi ya emang kuliahnya tuh akal-akalan doang supaya bisa dapat bisa kerja oke ya walaupun nggak boleh ketahuan dari depan ya ngomong kayak ini pas dapat bisa kayak saya kuliah sebenarnya cuma formalitas biar dapat permanent resident terlalu jujur jujur banget jujur banget gitu ya gitu tapi faktanya saya tahu niat-niat orang-orang ini emang gitu contoh yang kayak gitu tuh Kanada ya favorit banget itu orang-orang Iran orang-orang China India itu memang dia cari program yang murah di Kanada boleh teman-teman cek post graduate certificate misalnya kayak gitu ya itu kuliahnya cuma 8 bulan bayarnya bisa as low as cuma 7.000 kanadian dollar 8.000 kanadian dollar kalau kita rupiah sekitar 2.80 juta doang 8 bulan menurut saya itu arguably murah ya setelah selesai itu pemerintah Kanada akan kasih visa kerja 1 tahun kita boleh stay di sana jungkir balik kerja sampai pingsan 1 tahun lamanya kalau dalam periode 1 tahun itu dapat pekerjaan formal ya kita akan bisa extend visa kita sampai abadi wah menarik banget tambah 2 tahun lagi kita udah dapat PR PR Kanada selesai kayak gitu tapi Kak tapi aku 8.000 dollar gak punya Kak terlalu mahal Kak dan lain sebagainya aku punya beasiswa biasiswa itu saya gak ada less likely banget bisa dapat biasiswa Kanada S2 S3 yang tidak harus pulang full cover kayak begitu tuh kayak ya ini cuma di surga ada biasiswa kampus tapi itu pun menurut saya sangat-sangat strict ya selesai kuat tak banget di akhirnya gitu atau saya punya negara favorit saya yang lain ya kalau Kanada 8.000 dollar kalau terasa mahal mungkin Jerman Jerman itu kuliah gratis S1 S2 S3 kuliah gratis yang negeri ada 1-2 state yang sekarang udah berbayar tapi mostly gratis cari kuliah master yang cepet-cepet aja satu setengah tahun kita tinggal cover biaya hidupnya aja habis lulus ya kita kerja di Jerman gaji 3.000 euro jadi balik modal gitu loh iya jadi itu juga menurut saya opsi yang sangat menarik memang ya pasti harus tabung di awal mungkin tetep dituang orang tua segala macam tapi kalau kita pede udah banyak yang melakukan itu dan finally berhasil beneran kerja disana survive balik modal dalam aku setahun juga udah balik modal nih itu tuh ya beberapa opsi ya jadi mau kalau mau yang aman ke negara-negara kayak korea gitu ya nggak usah pulang ini kerja di Samsung keren ya waduh habis itu udah kerja di korea tapi mimpi saya ke UK mau kerja di Boeing gitu di UK misalnya kayak gitu ya udah sih pindah aja sih kerja dulu di korea 5 tahun terus pelai-pelai kerja pindah ke UK segala macam itu menurut saya sih yang penting di luar dulu deh kerja dulu di luar di negara mana abis itu pindah-pindah lebih mudah ya mantap nih oke oke jawab cepet ya Pak eh jangan Pak lagi kakak-kakak loh jawab cepet ya Kak Iconok coba spill beasiswa yang pendanaannya paling gede meks meks Australia World juga gede kaus ya kamu di Arab tuh gede terus GKS lumayan yang terakhir LPDB oke untuk selanjutnya tapi kita nggak bisa spill sekarang nih berapa-berapa aja tuh pendanaan dan lain-lainnya kita spillnya di next Q&A yang ketiga jadi ditungguin ya semoga spare waktunya nggak terlalu tergantung ya Kak Icono waktunya seperti apa stop sudah selesai kayak gitu-gitu ya terima kasih Kak Icono atas waktunya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ini ada lagi nanti ya tergantung jatuhlah Kak Iko Oh gitu semoga Kak Icono nggak sih sibuk gitu ya emang ketiang nanya banyak banyak banget dong nih para Hunter tuh penasaran apa ya walaupun di udah di pernah ditanyain dan udah dijawab tetap aja ditanyain milihnya susah banget jadi semoga nanti ya kita bisa ketemu lagi di next Q&A part 3 berarti ya semoga semoga yang udah pada nanya dan udah dijawab sama Kak Icono puas sama jawabannya kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi yuk tanyain di kolom komentar sekian dari kita sampai ketemu lagi bye-bye bye